Tema kita bulan ini Overcomer and Mature. Minggu ini kita bicara mengenai rencana sempurna Tuhan. Seperti juga AFP, saya percaya itu rencana Tuhan, amin. Tapi waktu dijalanin, kita tanya juga, sebenarnya ini benar gak sih? How many of us really wants to know the perfect will of God? Gak ada. How many of us wants to know the perfect will of God? Why do we want to know the perfect will of God? Kenapa? Coba share sama sebelahnya. Kenapa sih saya ingin tahu the perfect will of God? Apa sih tujuannya untuk saya tahu? Mari kita buka bersama sedara koloses satu. Kita buka koloses satu. Kita akan baca ayat yang ke sembilan sampai ke dua belas. Koloses satu. Ayat yang ke sembilan sampai ke dua belas. Dikatakan sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya. Ini Paulus menulis surat kepada jemaat di kolose. Jemaat di kolose adalah jemaat yang kecil. Paulus tidak pernah ke kolose. Jemaat kolose dibangun oleh satu orang yang namanya Epaphras. Jadi, satu waktu ada satu masalah di gereja kolose di mana ada prinsip-prinsip kekristenan itu sudah mulai mix dengan kondisi dunia. Kondisi yang ada. And that's actually what's happening with us now. Prinsip-prinsip kekristenan kita kadang-kadang kita mix dengan apa yang kita pikir itu. Oh, seharusnya begini. According to the society, this is the way it is. Right? Dan orang-orang mulai meragukan, is Christ really God? When Jesus said, I am the way, the truth, and the life, is that really true? Or there are many ways going to Rome? Dan itu sudah mulai concern buat Epaphras. Dan dia pergi ke Paulus. Ada yang menulis, Paulus masih dalam penjara dan dia menulis ini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi Paulus berdoa supaya jemaat di kolose mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Untuk apa saudara? Let's go to the next verse. Sehingga, sehingga ini kan berarti menjelaskan yang sebelumnya. Supaya tahu kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Satu. Kita mau mengetahui rencana Tuhan yang sempurna supaya hidup kita layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Siapa yang mau kita hidup seperti ini? Yang kedua. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. That's the second one. Siapa yang mau hidupnya berbuah? Semuanya mau. Siapa yang mau bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah? Dan itu kita dapat dari apa? Kita mengetahui rencana sempurna Tuhan. Yang berikutnya. Dan, dikatakan lagi. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ini yang ketiga. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Siapa yang mau dikuatkan oleh Tuhan? Siapa yang menghadapi challenges in this point of life? I think all of us does. Dengan tekun dan dengan sabar, itu banyak diartikan di dalam komentari kalau kita baca. Tekun itu sepertinya kita menghadapi the circumstance. The challenges of the circumstances. Kondisi keadaan kita. Kita harus tekun. Sabar menghadapi orang. Banyak orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, ada di sekitar kita untuk mengaktifkan kekabaran kita. Amin. Banyak orang-orang yang diurapi oleh Tuhan dan sengaja ditaruh di sekitar kita untuk melatih kesabaran kita. Dan mengetahui rencana Tuhan yang sempurna memampukan kita untuk memiliki kekuatan untuk bisa tekun dan sabar. Next one. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak yang melayakan kamu untuk mendapatkan bahwa. Bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Tahui rencana Tuhan yang sempurna. Memampukan kita untuk mengucap syukur. Mungkin yang AFP bisa, kapan-kapan mungkin bisa menyaksikan, memberikan satu kesaksian. Pada saat the struggles of that, of AFP, satu dua orang segala itu. Sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Kenapa sih kok gini? Pada saat kita menghadapi tantangan. Pertanyaan pertama apa? Mengapa? Sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Tapi kalau kita mengetahui rencana Tuhan, apapun yang kita hadapi kita bisa mengucap syukur. Karena kita tahu, that is actually a process, a journey that is going to get us there. Mampu memampukan kita untuk mengucap syukur. Tapi apa saudara? Empat atau lima tadi, kadang-kadang kita, yang kita cari adalah hal-hal tersebut. Kita mencari kekuatan. Kita berusaha untuk mengucap syukur. Apalagi tadi, yang pertama. Kita berusaha untuk layak di hadapan Tuhan. Kita berusaha untuk berbuah. Tapi kita lupa bahwa semua itu adalah the byproducts of mengetahui rencana Tuhan yang sempurna. Jadi yang harus kita pursue apa? Mengetahui rencana Tuhan yang sempurna. Sekarang pertanyaannya, mencari rencana Tuhan yang sempurna itu? Gampang atau susah? Siapa yang bilang gampang? Gak apa-apa, jujur saja. There's no right or wrong answer. Siapa yang bilang susah? Yang lain? Gak pernah mikir tuh. Siapa yang bilang gampang? Ayo. Siapa yang bilang susah? Dua-duanya benar. Gampang-gampang susah. Rencana Tuhan yang sempurna itu Tuhan saudara. Emang gampang-gampang susah. Gak gampang. Dan gak susah juga sebenarnya. Kenapa saya bilang gak gitu? Karena sebenarnya gini. Kalau kita melihat satu blueprint. Tujuannya gini. Apa sih yang Tuhan mau pada saat dia pertama kali menciptakan segala sesuatu? Apa sih tujuannya? Kalau kita bikin proyek. Siapa yang disini pernah bikin semua? Nanti pernah bikin proyek kan. Kita bikin proyek. Kita kan punya satu plan kan. Proyeknya apa? Apa yang kita mau achieve at the end. Dan semua elemen yang di tengah. Mati sama? Yang kita kerjakan. Elemen yang di tengah itu harus synchronize dengan hasil yang kita mau capai at the end. Gak mungkin kita masukin elemen-elemen yang sebenarnya gak ada hubungannya. Atau elemen-elemen yang bakal mempersulit. Yang terjadi adalah kita akan masukin elemen-elemen yang mendukung kesana. Dan kalau kita lihat rencana Tuhan secara global. Dan kita memposisikan diri kita di dalam rencana itu. Otomatis keberadaan kita in this point of time, in this moment, in this life, itu synchronized with the end of God's plan. Apa itu? Berapa kali kita telah katakan bahwa ada beberapa tujuan Tuhan yang sebenarnya sama satu. Sebenarnya disebuti Genesis dan disebuti Revelation. Yang Genesis adalah Tuhan menciptakan kita sesuai dengan image Tuhan. Yaitu sebuah keluarga. Di Revelation ada pernikahan anak domba. Yaitu establishment of a family. Jadi intinya adalah, the global plan of God is he wants a family. And we are his family. But we are his family itu bukannya kita secara individu. Oh saya family-nya Tuhan, kalau kosonun yang ya terserah. Kamu deh kosonun yang. No. The family of God is all of us. The body of Christ. Di dalam Febesus ada tiga penggambaran di situ. Tiga atau empat. Dibilang Tuhan sedang mencari rumahnya. Rumah itu terdiri dari batu. Yang disusun jadi satu rumah. Di mana Tuhan bisa tinggal. Tuhan mencari keluarga. Brothers and sisters untuk Christ. Tuhan mencari tubuhnya. Dan kita tahu tubuh tidak ber... Terdiri dari satu bagian aja. Tapi macam-macam. So we are all combined. Needs to be that family of God. And kalau plan-nya berarti... All of these yang ada di tengah-tengah ini will be according to that end plan. Right. And a lot of times... Dan ini apa yang saya alami, saya bisa saksikan juga. It's just a matter of asking the wrong question. Kalau beli kemarin minggu lalu share kan. Ada dua question yang kita bisa tanya. Kalau penderitaan apa. Two types of questions that we can ask. Who is right? Or? Ada yang ingat gak? What is right? Kalau kita carinya who is right? Gak kelar-kelar. Who is right? Oh, I'm right. You're wrong. Oh, he's right. That's wrong. Tapi kalau what is right, it doesn't matter who. We just do what is right. The same thing with finding the perfect will of God. Pertanyaannya, dan ini yang saya lakukan. Mungkin selama 15 tahun saya jadi Kristen, mungkin lebih. Saya tanya gini. Tuhan, apakah, apa sih rencanamu yang sempurna buat saya? Saya tanya. Tuhan, apa rencanamu yang sempurna buat saya? Saya. Apa pekerjaan Tuhan yang engkau mau buat saya? Mana tempat yang terbaik buat saya? Mana pasangan hidup yang terbaik buat saya? Apa proyek yang Tuhan harus lakukan buat saya? Pelayanan apa? Buat saya. And I thought I was looking for the perfect will of God. But what is the key, the two key words yang saya katakan berulang-ulang? Hmm? Buat saya. Am I looking for the perfect will of God? Or am I looking for something for me? Dan itu membuat saya frustrasi, saudara. Karena saya melakukan pelayanan ini, saya datang ke gereja ini. Dan saya merasa Tuhan panggil saya untuk pelayanan tersentu-tersentu. Dan itu enggak ada di situ. Dan saya merasa resah kayaknya. Waduh, enggak betah nih. Mulai deh cari sini, cari sini. Mulai ngomongin ini. Oh, itu mah enggak bagus deh. Gini, 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 gini. Saya masuk ke pekerjaan. Bosnya dapetnya yang rada error dikit. Mulai saya bilang, wah ini mah bukan the perfect will of God ini kalau gini mah. It's not convenient for me. Masa jam saya dibalik? Orang tidur saya kerja, orang kerja saya tidur. Ini enggak benar nih. Kayak gini nih. And then I jump into another job. Dalam 11 tahun saya di Indonesia, saya ganti kerjaan delapan kali. Because I'm looking for the perfect will of God for me. Kesini. Oh, bukan nih kayaknya. Pelayanan ini. Aduh, ngadepin orangnya kayak gini. Aduh, ditipu orang. Aduh, bukan ini. Oh, ini bukan will of God saya melayani. Up to a certain point. Dimana Tuhan berkata. Ada satu suara yang dikatakan gini. Di dalam saya. Apa sih yang sudah kamu lakukan di dalam plan-nya Tuhan? So, I start asking the different question. The question is, God, what is my role in your plan today? Instead of, God, what is your plan for me? It's, what is my role in your plan today? Apa bedanya, saudara? Saat kita bertanya, apakah bagian saya dalam rencanamu? Kalau Tuhan menjawab sesuatu yang buat saya gak masuk akal. Atau buat saya gak convenient. I know it's not for my plan anyway. It's for his plan. Dan pada momen itu Tuhan bilang, Tinggalin kerjaan kamu, tinggalin rumah kamu, berangkat ke sini. If I'm looking for me, Enak aja Tuhan. It's not convenient. Tapi kalau saya tahu, oh, berarti memang plan Tuhan adalah untuk melakukan itu. Dan itu bagian saya hari ini. Yaudah, kalau gak convenient gak apa-apa. Because I'm asking, what is your plan, God? And what is my part? And Tuhan bilang, your part is to do this. I leave this and go there. Then, yaudah. Go. Saudara bisa melihat bedanya ya, disitu. Kalau saudara bisa bertanya, misalnya nih. Sekarang saudara lagi mencari satu pekerjaan. Saudara bertanya. Tuhan, apa peran saya di dalam rencanamu di Toronto ini? Mungkin saudara punya gelar atau apa. Tapi pada saat Tuhan katakan, you go to that company and be that. And then you say, it's not according to my paper, God. It's not according to my qualifications. It's not convenient for me to work in that company. Tapi kalau kita tahu, oh, itu rencana Tuhan untuk saya ada di tempat itu. Kita akan memiliki satu paradigma yang beda. Tapi kalau pemikirannya adalah apa rencana membuat saya. Ya, seringkali pada saat Tuhan presents something yang not according to standard kita, kita bilang, Oh, let me think about it. Right. Jadi di situ, saudara. It's a matter of the questions that you ask. Bagaimana kita menanyakan pertanyaan? Makanya, knowing the perfect will of God is not easy, but it's not hard. As long as you know the perfect plan is to build a family in which I am responsible to build God's family here, then what is my part in it, then God's going to show you what He wants you to do. Just a matter of asking the right question. Nah, sekarang bagaimana kita bisa meresponi itu semua? Kita sudah dengar beberapa minggu yang lalu mengenai disiplin Tuhan. Kau Billy berkata mengenai penderitaan. Pada saat Tuhan bilang, This is my plan. Dan, seringkali apa yang kita lewati itu challenges, it's not a beautiful thing, right? It's challenges. Tuhan Yesus pada saat habis di baptis, di sungai Jordan, Tuhan bilang apa? This is my son. I am well pleased. Kalau kita digituin apa sih rasanya? Wow, keren banget. Tapi habis itu apa? Di bawahnya kemana? This desert. You said that I'm your son and you're aware, please, how come I'm there? Right? Tapi Tuhan Yesus bisa menjalani itu karena dia tahu apa yang dia harus lakukan. Ada dua macam yang kita bisa respon. You know, what we call the righteous response and the ungodly response. Kita buka masmur satu, saudara. Masmur satu. Masmur satu. Masmur satu dibagi di dua bagian. Bagian yang pertama itu berikut mengenai the response of a righteous, respon dari orang-orang benar. Yang bagian kedua berkata mengenai the response of the ungodly. Jadi ada dua respon yang gak ada di tengah-tengah. Either we want to respond to the righteous according to the way that God wants us to respond. Or kita bisa merespon according to the way that God doesn't want us to respond. Dikatakan disini. Mari kita baca ayat satu. Bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemo'o. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Oke, kecepatan. Tunggu dulu. Satu dulu. Berbahagialah, katakan kembali lagi. Satu. Orang yang tidak berjalan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dengan orang yang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemo'o. What is that actually saying? Blessed, kata berbahagialah, atau blessed, itu artinya adalah a stage where you don't need anything anymore. Stage of contentment, dimana kita udah merasa cukup, kita gak perlu apa-apa lagi. That is the blessed stage of God. And that's how God wants to bless you. Dimana kita gak terpengaruh lagi, kita bilang, I am blessed. It doesn't matter if the world falls around me, I am blessed. Kalau itu, is that the stage where we are in the perfect will of God? Iya kan? Kita semua mau ke stage itu. That's why we work hard, because we want to be in a stage where we feel content. Dan disana katakan berbahagia orang yang tidak berjalan. Menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dengan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemo'o. Pada saat kita mencari the perfect will of God, sedara, komunitas dimana kita ada, itu sangat-sangat menentukan. Komunitas siapa orang di sekitar kita, itu akan sangat-sangat menentukan. Pada saat saya mau berangkat waktu itu ke Kanada, sedara, banyak teman-teman saya cerita mengenai itu. Sebagian dari mereka bilang apa? Kok blok lu? There is a thin line between faith and stupidity, and this is stupid. Terus orang bilang, orang yang begini aja gak begini, kamu gak punya duit, gak ada apa, mau pergi. Mikir dong, mau apa antara disana? The surrounding. But to counter that, I have another community, doa. Dan komunitas itu bilang, we are peace at that, go. Saudara, kita ada di dunia, saudara. Kita ada di berbagai macam lingkungan, ada lingkungan pekerjaan saudara, ada lingkungan gereja, lingkungan cell group. Dan semua lingkungan itu bisa beda-beda pendapatnya. Pada saat kita mencari perfect will of God, pada saat kita mencari identitas kita. Ada yang orang bilang, mustinya tuh kamu begini, kamu tuh master, mustinya tuh kerjaannya tuh begini, mustinya ini, begini. Maksudnya kondisi kamu tuh begini, mustinya keluarga kamu tuh begini. Sekarang, where do we wanna place ourselves? Disini melakukannya intention loh. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Jadi bukannya cuma sekedar asal lewat, no. You are berjalan bersama orang pasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, intention. Tidak duduk dalam kumpulan pencemo. Jadi on the other side, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjalan, berdiri, dan duduk di dalam kumpulan orang yang mengerti the perfect will of God. That's why, apa yang kita mau canangkan ke depan, saudara, the cell group, that is where the key is. Because you need a community to counter that noises. Siapa yang kita mau dengar? 1 Koros 15 ya 33, gak usah dibuka, catat aja di belakang apa. Pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Dimana kita, dan Tuhan tahu, kita diciptakan kembali, saudara. Maksudnya tujuan Allah, kita diciptakan bukan seorang diri, tapi untuk menjadi satu. The body of Christ. So the body, the condition of the body is very important. Dan saudara, jangan sampai juga, saudara, the body yang ada di church, the body dalam cell group kita, malah masuknya ke kategori ini. That's why as a body, we need to connect to the head. Jangan sampai connectnya ke kita, karena kalau kita, apa yang gak make sense, kita akan counter. But like it or not, apa yang Tuhan minta, biasanya gak make sense. A lot of it doesn't make sense. Because his ways are greater than our ways, his plans are greater than ours. Jadi saudara, penting untuk memiliki satu komunitas yang benar. Cari, saudara. Because that will determine how fast you can get to the perfect will of God. Dan itu bukan tanggung jawab, bukannya saudara datang itu untuk saudara mendapatkan, orang supaya bisa memberikan saudara the perfect will of God. No. Because nobody can. Only you and God. God will reveal it to you. Kita bisa, ada profesi segala macam, itu it's only a confirmation, not the actual itunya. Tapi saudara ada di komunitas itu juga untuk membantu orang, supaya orang bisa apa? Menemukan the perfect will of God juga. The next verse. Tapi yang kesukaannya ialah, apa saudara? Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. This tells us about the community. About the states that we are. Kalau di perjanjian lama di bidang Taurat Tuhan, itu bukannya cuma sekedar the ten commandments, saudara. Tapi itu adalah the collective letters or the collective writings of the word of God. Tulisan-tulisan yang ada dari nabi-nabi semua. Itu yang disebut Taurat Tuhan. Itu yang di sinagog itu, itu yang di present. As Taurat Tuhan. Jadi yang kita harus suka, kita devote. Berapa bulan lalu saya bicara mengenai devote, the word devote. Kita devote itu Taurat Tuhan. Dan yang ada satu mengatakan apa? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ayat 14. And the word dwells among us. Jadi apa Taurat Tuhan itu, saudara? Siapa Taurat Tuhan itu? Kristus. The translation is, kesukaannya adalah, apa tadi ayat, mas murus satu, ayat dua lagi? Kesukaannya adalah Kristus. Dan merenungkan Kristus siang dan malam. So, Christ is what we pursue. And Christ, Kristus lah yang kita coba untuk digest kembali. Kalau kita baca lagi kolosal, kita bilang ada kepenuhan Kristus itu adalah tujuan utama dari setiap kita. Adalah bagaimana kita bisa, Kristus itu ada di dalam kita, dan Kristus itu yang mengalir, bukan kita lagi. But how do we do it? Itu bisa dengan kita mengisi terus Kristus. Kalau kita beli satu rumah kembali, saudara, saudara beli satu rumah yang bukan baru, yang bekas ditinggalin sama orang lain, right? Begitu saudara masuk kan belum tentu semua ruangan saudara suka kan? Biasanya apa? You go room by room to clean. You're not gonna be able to clean at one time, itu semua the whole house. No, you go room by room to clean it up. So that that house will become yours, that house will carry your identity, kan? Sama. Jadi siang malam saudara bekerja, nge-chat satu ruangan, nge-chat satu ruangan, right? Dan saudara akan mendapatkan satu rumah yang utuh sesuai dengan apa yang saudara mau. And that's the same thing. God, Christ is actually working in us day and night. And we just need to allow him to clear up a lot of stuff that's in us, right? And that's, sometimes it becomes conflict with what Christ wants and what we want, and we need to yield ourselves to Christ. Because kesukaan kita adalah Christ. Right? Dan juga di dalam komunitas sel, that's why we do what we call the, it's a cross Bible study, read with the presence of Jesus, listen to Jesus and obey Jesus. Claim melakukan ini dan setia setiap hari mereka lakukan. Listen to Jesus, apa yang Tuhan mau, then obey. Walaupun obey-nya belum sempurna, we just try to obey. And then slowly, we're going to be in the journey of that. Ayah tiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Setelah coba bayangkan pohon yang ada di tepi aliran air. Dia mendapat makanannya kapan, saudara? Kalau pohonnya ada di tepi aliran air, dia dapat makanannya kapan? Anytime. Dia dapat feeding, dia dapat connected to source-nya itu kapan? Receiving the energy and the power-nya kapan? Anytime. Pada saat kita merenungkan Kristus siang dan malam, the connection is anytime. Apa yang saya lakukan, Tuhan, selama bertahun-tahun, saudara-saudara, jadi orang Kristen itu, saya anggap saya itu seperti a cell phone Christian. yang intinya apa? Pagi di charge, eh malam di charge, sampai pagi, habis itu dicabut, terus kita apa? Kita pakai, sampai baterainya drop, terus malam di charge lagi. Atau kadang-kadang saya punya dua jam juga harus di charge lagi. And we treat that, our Christianity is like that. Coming to church is our charger. Kita mau charge, hari minggu kita datang ke gereja, get charge. Kalau kita nggak ke charge, message-nya kurang pas, aduh, chargernya lemot nih. Nggak, nggak, nggak penuh. Jaman setengah, low bed. And then Senin, Selasa, rebuk, kita pakai terus. Handphonenya, Kristenan kita, kita pakai. Rebo udah, kalau kurang penuh kan rebuk udah. Kalau masih penuh, hopefully bertahan sampai Sabtu, minggu di apa? Charge lagi. Begitu setiap bertahun-tahun begitu. Dan apa yang kita ketahui tentang baterai handphone, saudara? You can only charge it so many times before it actually drop dead. Kalau kita lifestyle-nya kayak gitu, cuma perlu di charge terus jalan, nanti bro jatuh lagi di charge lagi, jalan. You can only last for certain years, and after that, you just give up. Capek, saudara. Melayangnya Tuhan tuh capek. Apalagi kalau minggu nggak dapat charge. Wah, lebih capek lagi. Tapi Tuhan mah punya, bukan gitu. That is not the way we design. We are designed like a hair dryer. You just plug into the source and as long as you plug in, you can use it. Yang penting kita plug in. Dan setiap kali, saat kita plug in, anytime you want to use it, use it. Kita melayani juga seperti itu, saudara, setiap, anytime kita connected to the source. So, when we serve, at the same time we're getting things out of us, but at the same time we're getting things in. It's not that kita keluarin, 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 sampai habis. That's it. Ingat, saudara. Karena itulah saudara yang akan, apa, yang akan memampukan kita untuk menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Kita tidak akan berhasil kalau kita hidup like a charger Christian. Cuma ngandelin, hari minggu, ngandelin cell group untuk di-charge. Cell group is, even cell group is not a charger. When you come in, you don't get charge. But you come here to charge other people too. To get it out. To flow it out. Itu yang terjadi, saudara. Di dalam satu kumpulan, jemaat pada saat saudara berkumpul, it's flowing it out, not getting charge. Kalau kita maunya charge apa? Yang kita mau. Kita minta, kok pinggun untuk charge saya. Saya datang ke sini kan kosong nih. Kok pinggun, charge dong. Cijun, charge dong. Right? Kesian dianya tuh. Right? It comes a circle. Kita keluar, kita juga langsung ke dalam. Yang berikutnya. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara, kalau kita tidak kuat, saudara. Tidak benar kepada source itu. Kita hidupnya cuma day by day itu. Dia ibaratkan apa? Seperti sekam. Sekam itu kulitnya grain. Kadang-kadang grainnya, kalau ditampah itu, grainnya turun, sekamnya pada keluar kan? Karena ketiup angin. Nah, kita akan keombang ambing. Kita charge hari minggu. Oh, hari minggu. Hallelujah. God is king. Jesus is lord. Hari selesai. Jesus is lord. Hari rebuk. Jesus is lord. Hari kamis. I think he is lord. Right? Mulai ada benturan dari kiri kanan, mulai ada influence dari kiri kanan. lama-lama, we shift. Right? Apa lagi? Ayat lima. Sebab itu, karena memang tidak kuat, kita terombang ambing, kita tidak tahan di dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa di dalam perkumpulan orang yang benar. Saudara. Dan ayat yang keenam. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal jalan orang yang benar. Pada saat kita mengenal, Tuhan, what is your great plan? And what is my part in it? Kita akan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan jalannya Tuhan itu, Tuhan yang control. So pada saat di jalan ini, apapun yang terjadi, we can be strong because we know that God is in control. Even though things doesn't go our way. Even though we have to endure. Yusuf dikasih mimpi. mau jadi raja segala macam. How long does it take him before realization of that dream? Forty years. Tapi apa? Yusuf tetap bertahan. Dan dalam proses itu terjadi apa? Maturity. Disitulah, saudara. Itu yang kita mau, saudara. Sudah saat kita mencari the will of God, the perfect will of God. ingat. Ingat, saudara. Apa yang kita harus cari itu? What kind of questions do we need to ask Him? Asking the right question. God, what is your plan and what is my part in it? Asking the right question. Yang kedua, saudara. Komunitas saudara. Komunitas saudara itu penting. Di mana saudara berada. Cari, cari satu komunitas yang bisa go with you in finding that perfect will of God. Saya bisa minta musician, tunggu ke depan. Yang ketiga, saudara. Desire Christ. Biar Christus yang mengalir. Christus yang mengalir. Yang keempat, being plugged in to Jesus all the time. Stay plugged in. Don't be a charge Christian only. Be a plugged in Christians. Now just take this time to just ask yourself. Apa yang saya perlu? Coba kita masing-masing kita renungkan. Apa sih yang kita perlu? Am I? Do I need to? All this time apakah saya mungkin tanyanya salah? Maybe I should start asking the right question. Are you in that stage? hal apa yang saudara bisa terima dari segala pembicaraan tadi? What is resonate in your heart? Is it that? I need to ask the right question. Apakah saudara resonate in your heart itu Tuhan mengatakan find a community. Be planted in the community. Yang ketiga Apakah saudara dalam kehidupan saudara saudara desire Christ or you just desire the blessing? Because if you desire Christ automatically you get the blessing. Yang keempat apakah selama ini saya mungkin bertindak seperti charge cell phone Christian yang saya cuma datang di charge habis itu I'm trying to get by my days getting it out and then nanti ketemu lagi saya mau di charge lagi and you expect when you come you expect to be charged all the time yang mencar saudara itu bukan orang yang berdiri di tempat ini yang mencar saudara adalah Christus because the source is not here the source is Christ let's just take this time to just pray Bapak Yesus firmanutlah kami dengar Tuhan dan Tuhan dalam kami mencari your perfect will Tuhan biar Tuhan kami bisa melihat Tuhan rencanamu dan bukan rencana kami biar saat ini dari semua poin-poin yang sampaikan kami bisa identify where we are and move from there mulai moving forward untuk bisa mengerti rencanamu thank you Lord thank you Jesus Bapak kami berdoa Tuhan you reveal your hearts you reveal your hearts hallelujah 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 Lord your saudara in touch with Christ I don't know where you're at you know and God knows and God's going to reveal it to you this star you 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 you